PEMIRSA LIBUR PANJANG AHIR TAHUN Sebelum bermain trampolin, pengunjung diwajibkan untuk melakukan stretching atau peregangan terlebih dahulu agar meminimalisi resiko cedera fisik. Tenang saja, ada coach yang tentunya siap membimbing dan mengarahkan Anda. Para coach juga akan mengajarkan para pengunjung untuk melakukan lompatan yang benar di atas trampolin. Halo coach, nah Pemirsa disini sudah ada coach siapa namanya? Coach Daddy yang akan nemenin saya dan kasih tahu aktivitas keseruan di Boundstreet Asia. Pertama harus ngapain dulu sih coach sebelum kita main? Pemanasan dulu kasih. Oh harus pemanasan? Iya itu wajib karena untuk mengurangi resiko cedera. Oke, nah aku di mana nih posisinya? Aku sebelah sini ya. Terus gerakan pertama gimana? Pertama pilih. Yang menarik, para coach tidak hanya mengedukasi kita untuk bermain trampolin. Mereka juga unjuk gigi menunjukkan keahliannya beratraksi di atas trampolin. Wah hebat-hebat ya Pemirsa. Di tempat ini, ada berbagai spot bermain trampolin yang memiliki keseruannya masing-masing. Seperti yang telah saya coba, bermain basket di atas trampolin, wall climbing, berenang di antara busa warna-warni atau foam pit, dan yang paling seru adalah wahana gladiator warzone yang dimenangkan oleh saya. Bagi para pengunjung yang tertarik untuk mempelajari gimnastik trampolin, parkur hingga wushu, tempat ini juga menyediakan fasilitas edukasi bernama Bound School. Karena di Bound School sendiri itu kita so far sekarang ada tujuh kelas yang kita buka. Itu ada gimnastik trampolin, kemudian kita juga punya parkur, ada juga triking, terus cheerleader, dance, ada wushu, dan yang terakhir kelas yang baru kita buka adalah artistik gimnastik. Jadi ada tujuh kelas yang bisa orang tua pilih ya untuk memberikan aktivitas tambahan bagi anaknya. Wuhu, ah Bumirsa setelah saya puas bermain saya merasa lapar nih, tapi jangan khawatir karena di lokasi ini ada kantin yang disediakan dan juga menyediakan makanan vegetarian nih, yuk! Kita juga ada yang namanya Bound Cafe di lantai dua kita, jadi buat para customer yang ngerasa lapar, aus, itu bisa makan, dan makanannya semuanya sehat karena kita semuanya makanannya vegetarian, yang mana menu-menu itu kita ciptakan untuk orang-orang yang memang tidak makan bawang, seperti itu, ya pasti daging-dagingan sih nggak ada, semuanya healthy food. Bagi pemirsa yang akan mengunjungi Bound Street Asia, bisa langsung mendatangi lokasinya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan jam operasional mulai pukul 10 pagi hingga 6 sore pada hari kerja, dan pukul 10 pagi hingga 8 malam pada akhir pekan. Ya, pemirsa, inilah keseluan saya bermain di Bound Street Asia Kelapa Gading. Nah, untuk Anda yang ingin mengunjungi Bound Street Asia, jangan lupa untuk menggunakan masker, tetap menjaga protokol kesehatan, supaya bermain dengan aman dan tetap sehat ketika pulang. Dari Jakarta, Prisilia Claudia, Yoga Pratama, Dai TV.